Pelaksana tugas Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Telukondama, Ferry Auparai, menyampaikan rencana kerjanya setelah ditetapkan sebagai pelaksana tugas oleh Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat, Lamberjit Mawo. Menurutnya agenda pertama yang akan dilakukan adalah pihaknya akan menggelar pertemuan dengan mantan Ketua DPD Partai Golkar Telukondama, Bernadus Imburi, untuk melakukan konsolidasi dan persiapan musyawarah daerah. Sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat kepada saya, saya lakukan pelaksana tugas Ketua DPD Partai Golkar Papua Telukondama, setelah awal ketemu tetap muka dengan Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat, kita akan bersimburi, setelah itu kita akan dapat bersama di kantor Golkar. Kabupaten Telukondama untuk melakukan konsultasi-konsultasi dan persiapan-persiapan musyawarah. Ditambahkan Ferry Auparai, Partai sebesar Golkar, tentunya memiliki komdis di 13 distrik yang tersebar di Kabupaten Telukondama. Dalam tugas persiapan musyawarah, akan dilakukan penetapan pelaksana tugas semua Ketua Komdis yang memenuhi syarat, sehingga mereka memiliki hak untuk musyawarah. Target saya, kalau bisa, semua komdis itu bisa hadir. Sehingga apa yang kita putuskan bersama, dia mempunyai makna yang mendalam terkait dengan persiapan-persiapan organisasi ke depan, konsultasi persiapan tahun 2024, karena program-program kerja Golkar sudah jelas. Sebab itu, konsultasi kita dari awal proses siapa yang akan menjadi Ketua Golkar, Kabupaten Telukondama itu dia harus mempunyai roh yang sama dengan keinginan DPD Provinsi dan DPDP. Dia tidak boleh keluar dari garis itu. Mengenai calon Ketua Golkar, Ferry Oparai menjelaskan Golkar pasti mengakomodir semua kadir Golkar yang ada selama memenuhi syarat sesuai peraturan organisasi dan sesuai ADART Partai Golkar. Ferry menargetkan pelaksanaan musda Partai Golkar Kabupaten Telukondama dapat rampung pada minggu kedua bulan Juli. Sebentar akan dibawah.